Oke sekarang gue mau jelasin alterasi ke struktur kromosom gitu Tadi kita tuh ngomongin kromosom loh bukan ngomongin perubahan bahasa DNA gitu Perubahan bahasa nitrogen pada DNA Jadi tuh ini bener-bener kan kan kalau kromosom misalnya kayak gini nih Ini gue ambil contoh satu nih Nah kayak gini Nah DNA-nya itu tuh kalau dibuka tuh disininya Nah ini kita kayak langsung kalau udah bagian-bagian itu kayak banyak banget kan Berarti yang DNA-nya yang keluar gitu yang diganti Nah kayak kita mulai dari awal dari delesi-delesi itu kan delete ya Dari kata delete Nah delete itu kayak langsung remove, langsung hilang gitu Duplikasi itu kayak keulang gitu nih misalnya BC Terus kalau disecat itu BC-nya dua kali Ini inversi itu pertukaran gitu nih Misalnya kan BCD Ntar disini jadi ininya Ini kesini, ini kesini Pertukaran, inversi Ya ngatakan otomatika, inverse Nah translocation tuh yang paling kacau sih menurut gue Jadi tuh yang harus satu AB-nya disini Translocate nih Jadi ini disini Terus ini jadi disini Nah guna itu buat apaan? Kita bahas seginian itu nih Contoh penyakit yang sadis gitu Translocation associated with chronic myelogenous leukemia Jadi tadi kromosom nomor 9 tuh harus itu kayak gini Yang normal kromosom 22 Tapi yang di penyakit itu ini kayak bener-bener bertukar gitu Kayak anjir kok bisa kayak gini sih Nah tuh Yang ini, yang ini kesini Nah terus Terus tuh jadi tuh Pas kolok bapaknya itu Udah kayak gini tuh Ntar dikasih tau nih Ini tuh pila delvio kromosom namanya Nih, mana sih? Nih Jadi tuh keturunan tuh juga Kalau dapet kromosom yang mencecat kayak gini loh Jadi kayak gue kayak kasian banget gitu Kayak, ya beset gue Kalau gue punya kromosom kayak gini Gue kena leukemia sadis Terus kalau gue nikah Anak gue juga kayak gini Itu kayak Neket turunan-keturunan gue juga Kromosomnya kayak gini Kayak sedih banget dah Yaudah gitu doang Penjelasan alterasi struktur kromosom Kromosomnya kayak gini